terima kasih sudah menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami yang kami hormati Pak Tau Surur, Pak Yulingga serta Pak Hasan yang ada di room ini mohon maaf tadi saya sedang mengalami gangguan internet di rumah, jadi terpaksa bergeser dari rumah ke tempat beja yang disampaikan dari Pak Yulingga tadi terkait dengan agreditasi salah satu poin yang disampaikan adalah bersinggungan dengan yang namanya bank indeks sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman dari STKI PPGRI di situ pondo terkait dengan indeksasi DOAJ maka ini kami akan coba sampaikan beberapa hal kami tidak akan sampaikan paling baiknya, kami akan sampaikan kenapa toh jurnal-jurnal itu ditolak dari DOAJ siap saya kelihatan ya siap kelihatan Pak jadi materi kita pada pagi hari ini adalah penolakan aplikasi jurnal DOAJ dari pengalaman kami di tahun 2020 ini sebetulnya ada kecenderungan yakni ketika jurnal itu belum memenuhi kriteria minimal itu biasanya direjek tanpa di cek oleh editor dan asesit editor jadi kembalinya jurnal dari DOAJ itu ada dua tahap yang pertama di cek pertama di tim des evaluasi serta managing editor itu langsung ditolak atau ditolak setelah di cek oleh teman-teman dari editor atau asesit editor motivasi jurnal itu didaftarkan di DOAJ ketika kami coba tanya ke beberapa pengalaman jurnal yang pertama adalah karena alhamdulillah jurnal di Indonesia terlahir open access jadi maka akan lebih prestis apabila jurnal itu terindeks DOAJ yang kedua motivasinya adalah mengejar skor menengah kurang akreditasi Arjuna dan yang terakhir adalah PAK anggap kredit untuk Bapak Ibu dosen dari dari sebagian besar tolak jurnal yang kami temui ketika di 2019 2018 kita masih diperkenalkan untuk bertemu secara atap muta banyak alasnya seperti itu akan tetapi sebetulnya ada yang bisa lebih dari itu Bapak Ibu jadi yang pertama benefitnya ketika jurnal-jurnal diperkenalkan DOAJ berdasarkan data yang kami terima itu ada sekitar 87 discovery service perpustakaan kampus luar negeri yang mengambil datanya dari Direktory of Open Access Journal jadi ada peluang artikel di jurnal kita yang sudah masuk di DOAJ minta datanya maupun PDF-nya itu bisa dibaca oleh 87 perpustakaan perpustakaan itu kan sudah source yang luar biasa dampaknya bisa tadi terkait dengan citasi bisa terkait dengan datang penulis-penulis dari luar negeri jadi mohon maaf penulis-penulis dari luar negeri itu tidak serta-merta seperti di Indonesia ketika mau nulis tanya Sinta berapa tanya Trintex apa tidak jadi banyak penulis dari luar negeri itu yang melihat kredibilitas sebuah jurnal dilihat dari transparasi informasi yang disampaikan oleh jurnal yang selanjutnya ada satu pertanyaan yang itu menjadi penentu jurnal kita ketika nanti jurnal kita itu di search oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri maka di G34 di apply form DOAJ yang hari ini kemarin disampaikan oleh jurnal pendidikan dan perusahaan itu di G34 saran saya lebih baik itu diisi dalam bahasa Inggris supaya supaya ke depan ketika ada penulis dari luar negeri itu dia akan searchnya dalam bahasa Inggris ketemulah jurnal yang kita kelola dengan apa yang harus disiapkan yang pertama website dan server harus berima jadi jangan sampai ketika dicek oleh tim dari DOAJ baik di base evaluasi maupun tim dari managing editor itu jurnal tidak dapat diakses itu langsung jadi ketika jurnalnya mati entah kena mati lampu atau bagaimana langsung otomatis auto-reject jadi bapak akan menerima email bahwa jurnal tidak dapat diakses maka tidak dapat bergantian terproses penilaian yang kedua adalah menjawab seluruh isian jadi DOAJ tadi disampaikan oleh Mas Yulingga bedanya dengan Arjuna DOAJ tidak akan ngecek ke dalam DOAJ hanya ngecek informasi yang diberikan oleh jurnal yang ada di websitenya jadi pertanyaan-pertanyaan dari DOAJ itu usahakan terjawab di web semisal tadi sempat saya lihat adalah di DOAJ itu ada suatu pertanyaan screening plagiarism menggunakan apa screening plagiarism itu ada informasi di websitenya kemudian yang terakhir adalah ini yang sering terjadi ketika ada editor ataupun associate editor baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang ngecek jurnal Bapak atau jurnal yang kita sedang upload dari DOAJ usahakan dibalas responnya karena kalau terlambat membalasnya kemudian sudah terlanjur dilaporkan hasilnya maka biasanya apapun itu hasilnya sudah tidak bisa diplenuh ulang maka ketika jurnal kita itu dikontak untuk diminta perbaikan pada saat ini tertentu itu berarti ada peluang jurnal kita untuk diterima tergantung seberapa cepat respon kita terhadap notifikasi yang diberikan oleh teman-teman editor maupun associate editor nah ini sekarang kenapa ditolak ini yang sering terjadi tadi di awal saya sampaikan server website dari setima karena ditolak karena mati webnya yang kedua ada informasi yang berbeda ada beberapa informasi yang misleading antara satu titik ke titik yang lain itu yang sering terjadi adalah terkait dengan license jadi license-nya sering berbeda di jurnal di artikelnya CCBY di footernya CCBYSA kemudian di copyright noticenya CCBYNJSA yang kedua terlambat terbit ini juga ditemukan beberapa jurnal karena terlambat terbit misal ini sudah volume ini sudah tahun 2020 mendekati trimester terakhir tapi volume volume nomor satu 2020 belum terbit itu dipertanyakan apakah jurnal ini masih dikelola secara profesional atau tidak selanjutnya jumlah editor dan reviewer minim makanya saya tadi minta ke Pak Yulingga sekali Pak Yulingga dulu dan saya di belakang itu ada hal yang berbeda permintaan DOAJ dengan permintaan Arjuna itu berbeda kalau permintaan Arjuna adalah editor dan reviewer tulisnya dipisahkan tapi untuk DOAJ jika jumlah editor dan reviewer minim saran saya disatukan dalam satu list jadi editorial team editor in chief kemudian associate editor atau ministry editor kemudian editorial board bawahnya ada reviewer itu untuk kepentingan DO DOAJ makanya ada beberapa hal yang sifatnya ada kepentingan Arjuna ada kepentingan DOAJ yang selanjutnya kelima yakni konflik copyright ini yang masih kelihatannya belum istilahnya belum clear di Bapak Ibu Tunggola Jurnal yakni siapa pemegangak cipta jadi lisensi dan copyright itu hal yang berbeda jadi lisensi dan copyright ini kita akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya di selanjutnya yang kan enam di 2020 ini kami kemarin diminta untuk juga menghitung berapa jumlah artikel yang berasal dari jumlah artikel maupun kumpulan artikel yang berasal dari editor dan reviewernya karena sempat beberapa jurnal kami temukan misal dalam satu kali isu terbit itu ada 10 cuma 7 artikel berasal dari editor dan reviewernya jadi kewajaran jumlah kewajaran jumlah naskah yang berasal dari editor dan reviewer itu di tahun 2020 juga menjadi salah satu pertimbangan selanjutnya adalah bahasa bahasa di website jadi bukan bahasa artikel jadi bahasa di website informasi di website itu pilih saja tidak harus dalam bahasa inggris tapi boleh suka dalam bahasa indonesia yang tidak boleh adalah dicampur antara bahasa indonesia dan bahasa inggris jadi nanti manajemen editor itu bingung ini mau ditentukan ditugaskan kepada siapa nah pas kalau ditugaskan ke editor dan asus editor di luar indonesia maka akan kewalahan jadi penilaiannya pasti akan sedikit lebih ribet maka saran saya bahasa di jurnal bahasa atau informasi di jurnal itu silahkan diputuskan mau pakai bahasa indonesia atau pakai bahasa bahasa inggris nah ini yang ini yang saya bahas tadi jadi bapak-bapak di STK IPPG di situ bondo ada perbedaan antara hak cipta dan lisensi hak cipta itu berkaitan dengan karya artikel yang diterbitkan di jurnal kita itu hubungan antara penerbit dengan penulis jadi hak cipta itu hubungannya antara penerbit dengan penulis akan tetapi terkait dengan lisensi atau lisensi yang sering dipempel di puter atau di naskah IPCC yang dipakai dalam lisensi kreatif nomor common itu adalah hubungan antara pembaca dengan publisher serta penulis jadi hubungannya jadi hak cipta itu berkaitan dengan artikel yang diterbitkan di jurnal pendidikan dan perusahaan ini siapa menggunakan hak ciptanya dewa tidak akan mengecek di dalam dan lain sebagainya cukup dijawab di web cukup disertakan informasinya detail apa hak penulis apa hak publisher dan sebagainya jadi apakah tidak boleh artikel itu pemegang hak ciptanya publisher boleh asalkan ada copyright transfer agreement dari penulis ke publisher ada enggak di jurnal jurnal itu menyatakan pemegang hak ciptanya adalah publisher itu terkait dengan hak cipta terkait dengan lisens itu bagaimana pembaca yang menyadur atau mengutip artikel di jurnal kita itu bekerja nanti akan ada penjelasan debilnya CCBY CCBY SI itu bagaimana nah jadi ini tadi yang saya sampaikan ini persoalannya ada 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 ini lisensi itu mana pemegang hak ciptanya dengan pembaca penulis pembaca jurnal dengan pembaca ini ada hubungannya ini jadi bukan berarti sama dengan hampir mayoritas aplikasi yang masuk itu konflik di sini konflik antara copyright lisens ini sering sering keliru sering jumpur dan sering beda-beda informasinya ini analoginya ini analoginya jika penulis itu memegang hak cipta ya jadi ada ada peralihan hak cipta itu dari penulis ke penerbit berarti ada copyright transfer agreement tapi kalau ada kalau dipegang oleh penulis maka retain yang mereka adalah gelap penulis yang diharamkan di DOAJ adalah ada logo al-rec reserved jadi ini agak berat kalau seperti ini copyright al-rec reserved berada tertutup untuk di apa di DOAJ jadi usahakan pada naskah tidak ada kata-kata al-rec reserved to journal atau to publisher nah ini salah satu fungsi sosial hak cipta jadi kalau public domain yang sering dipakai yang sering dipakai adalah ini ini copyright ini biasanya dipakai untuk buku dan sebagainya cuman kalau ini ditempel di artikel jurnal ini bertentangan dengan best practice nya DOAJ nah ini yang sering ditampilkan ini yang saya lihat tadi di jurnal yang Bapak kelola itu CC BY yang mana Pak yang edusentek atau yang sudah mengajukan DOAJ Pak oh DOAJ ya kalau edusentek belum ada oh iya iya CC BY SA ya CC BY SA informasinya ada di footer ya Pak di footer seperti itu nah ini yang dimaksud tadi CC BY jadi sebenarnya ada ada CC BY kemudian ada CC BY NC ya CC BY CC BY NC sama CC BY ND itu hanya ada tiga itu kemudian tambahannya share alike itu berarti produksi selanjutnya harus mengikuti lesensi yang sama dengan apa yang disitasi itu tadi nah itu kaitannya dengan 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 pembaca nah itu nanti bisa bisa di di cek apakah yang dimaksud di jurnal pendidikan dan perusahaan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh editorial jangan sampai Pak saya kemarin CC BY itu lihatnya teman ya itu saya copy kan seperti itu nanti akhirnya informasi-informasi selanjutnya ada di website bertentangan dengan informasi yang diharapkan nah ini menentukan lesensinya alurnya jadi kalau kalau CC BY ini CC CC 0 jadi bebas mau digunakan mau disebut atau tidak silahkan nah ini kalau CC BY SA ke sini kemudian CC BY non-comersial non-derified jadi kalau tidak itu tidak ada tidak ingin disebut ini ada CC BY CC BY SA jadi CC BY SA ini artikel selanjutnya lesensinya harus sama CC BY CC BY SA tapi kalau CC BY boleh artikel selanjutnya CC BY SA atau CC BY NC SA dan selanjutnya jadi jika ada jika ada SA nya maka artikel yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dari sebuah produk yang berlesensi ini lesensi selanjutnya harus sama hanya itu perbedaan mendasarnya nah ini yang hasil kami check screening untuk jurnal pendidikan dan perusahaan ini konfirmasi saja yang pertama bahasa jurnalnya masih gaduh-gaduh bahasa saya ada bahasa yang dicampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kelihatan dimana Pak coba nanti Pak Mertal suruh dan teman-teman cek di jurnal deskripsi Pak di halaman depan di halaman depan sambil saya share screen kelihatan Pak screen saya ya nah ini kan bahasanya Indonesia Pak jurnal pendidikan dan perusahaan diterbitkan oleh STKIT PGRI sebagai wadah sedangkan seluruh informasi yang lain yang ada di sini ini adalah menunya dalam bahasa Inggris ya baik-baik maka saran kami adalah ini informasi di jurnal di halaman muka depan ini dirubah saja ke dalam bahasa bahasa Inggris jadi menyesuaikan informasi yang lain siap sambil saya cek ini informasinya seperti ini author guard blanknya juga sudah dalam bahasa Inggris nah selanjutnya ini Pak saya juga mungkin menyenangkan saya pikir ini ngopi ya iya ini ngopi artikel submission 0 saya mengartikan saja apa yang ditulis di sini dari kacamata kami bagi calon penulis misal berarti ketika saya mau nulis ke jurnal pendidikan dan kewirausahaan saya tidak akan membayar ketika saya mengerimkan naskah baik nah jurnal pendidikan dan kewirausahaan menyediakan fasilitas untuk dapat mengetahui apakah artikel kami diterima atau ditolak dan tidak membayar juga betul siap iya betul tapi ketika artikel dipublikasikan kami diminta untuk membayar cover fee publikasi iya meng-cover bayar publikasi 250 ribu pembayaran tidak include dalam file cetak dan pengiriman saran saya pak fast track itu pak fast track itu dimana-mana dimana-mana kalau ada proses fast track itu biayanya harus lebih besar daripada yang artikel payment publication pak oh iya baik mas logikanya saya saya lebih senang memilih fast track review pak iya kan cepat cepat tapi kan gratis iya iya kalau saya normal bayar 250 ribu iya saya request ke pak pak tolong kami di fast track review ikut program fast track review karena kami memilih yang gratis boleh gak iya boleh karena tertulis iya makanya kalau memang ada proses fast track review logika kami adalah biayanya harus lebih mahal daripada yang artikel publikasi biasa nah ini kalau artikel submission nol itu saja free free aja ya pak ya itu saja free jadi gratis ngirim gratis terbit ketika bayar ngirim gratis kalau mau fast track review bayar sekian biayanya harus lebih besar daripada dari pada artikel publikasi nah terus kemudian ini pak entah saya keterbatasan atau kemarin karena ada gangguan jaringan dan lain sebagainya bantu kami pak gimana informasi terkait dengan hak cipta di jurnal pendidikan dan kewirausahaan pak ditaruh di mana pak kewirausahaan untuk hak cipta kayaknya belum belum ada open access statement itu pak ya bukan kalau open access statement itu open access policy jadi kalau kalau yang saya maksud disini adalah ini berkaitan dengan pertanyaan dewa haji siapa pemegang hak cipta apakah penulis memegang hak cipta dan sebagainya itu ada pertanyaan setelah setelah ke-40 itu ada pertanyaan ini pak siapa pemegang hak ciptanya iya baik siapa pemegang hak cipta mohon mohon PRnya adalah setelah ini karena karena jurnal ini sudah disubmit ke DOJ atau diopi ke DOJ maka bapak harus segera melengkapi informasi siapa pemegang hak cipta copywriter-nya dari siapa penulis jurnal atau publisher sebaiknya bagaimana pak sebelah itu kebijakan ada di editorial pak makanya saran saya kalau pemegang hak ciptanya ada di jurnal atau publisher berarti ada tambahan tugasnya adalah menyiapkan dimana ada copyright transfer agreement penyerahan hak cipta dari penulis ke publisher tapi kalau tidak mau ribet menyiapkan itu berarti letakkan saja copyright-nya ada di penulis penulis itu ada pernyataan semacam itu ya pak ada jadi harus ada informasi yang ditulis disini terkait dengan pemegang hak cipta ada di penulis cuma hak distribusi hak ada di jurnal dan sebagainya mohon digitalkan supaya jelas hak cipta bahasa inggrisnya apa itu copyright copyright holder copyright holder ya pak nah ini yang saya yang saya maksud yang sering tadi saat di slide pertama-pertama itu saya nampilkan ada misleading informasi itu ini pak iya iya oh iya betul ini anak CCBY iya iya CCBY di bawah ini ada CCBY SA yang betul kan CCBY SA itu pak ya iya state CCBY SA license form creative common jadi ini ada dua license berarti di jurnal ini yang pertama licensi CCBY berdasarkan open access statement iya yang kedua licensinya CCBY SA berdasarkan informasi yang dia di footer jadi ada dua license boleh ya pak ya tidak boleh pak ini yang menyebabkan ditolak oh berarti saya hapus salah satunya iya disamakan akan dihapus monggo disamakan atau dihapus monggo tapi iya iya dicek lagi jangan sampai ada jadi gini mungkin dulu yang ini ngopi punya jurnal A yang ini ngopi jurnal B lah itu dicek lagi pak disamakan seluruh apa namanya informasi dan bahasa-bahasanya supaya tidak apa tidak membuat jurnal ini nanti ditolak berarti kita pilih yang CC BYSA saja pak monggo tidak apa-apa nah terkait dengan ini berarti terjawab tanyaan tadi monkling license ditampilkan di footer ini tidak hanya ditampilkan di footer nanti ditampilkan di menu pak ya oh di menu juga ditampilkan nah yang terakhir pak ini kami konfirmasi saja tadi saya sampaikan bahwa ada tambahan ada tambahan tugas dibebankan kepada associate editor untuk mengecek berapa tulisan yang berasal dari editor dan reviewer dalam 3 isu terakhir oh baik-baik nah ini kan solutif kalau memang ternyata di 3 isu terakhir itu banyak tulisan dari editor dan reviewer solusinya adalah sementara turunkan dulu pak nama-nama beliau itu ganti dengan nama baru yang tidak ada tulisannya di 3 isu terakhir baik atau kalau ada tapi hanya jumlahnya 1 atau 2 tidak apa-apa 2 artikel ya bukan 2 orang jadi hidungannya adalah artikel beberapa artikel yang berasal dari dari editorial maupun dari reviewer ada mungkin hanya 1 pak maksudnya 1 editor 1 artikel tidak masalah ya tidak masalah yang jadi masalah dalam 5 terbit yang 4 yang 3 dari editor dan reviewer baik-baik itu akan jadi masalah yaitu untuk catatan minor untuk jurnalat pendidikan dan perusahaan bekerjanya dengan waktu kejar-kejaran karena beberapa week ke depan itu akan ada perubahan aplikasi di 2 aj baik-baik nah selanjutnya sekalian tadi saya juga sudah ngecek jurnal jurnal mohon maaf saya juga sudah ngecek untuk jurnal pendidikan sains dan teknologi ini ada seperti ini juga hampir sama jadi beberapa beberapa kalifikasinya cuman lebih banyak bahasa yang gado-gado di jurnal edukasi disain tech lebih banyak bahasa yang saya kira itu lebih banyak tapi kalau yang tadi pendidikan dan perusahaan hanya ada di satu tempat yang di deskripsi baik-baik kemudian tadi jumlah editor dan reviewer jika memang jumlahnya itu minim dijadikan satu saja tapi kalau jumlahnya banyak editornya misalnya ada 15 ya gak apa-apa berarti sub-temanya editorial board and peer reviewer gitu mas ya iya gak kalau DOAJ itu reviewer itu juga bagian dari editorial pak oh sama ya editorial kan ada list ya editorial editor in chief managing editor editorial board kemudian reviewernya siapa 1,2,3,4,5 jadi satu kesatuan jadi satu tampilan nah yang terakhir yang terakhir tugas dari teman-teman di STKPG di Sibondo adalah memastikan memastikan nama jurnal yang nama jurnal yang didatarkan di DOAJ itu sama dengan nama jurnal yang ada di portal .issn.org jadi pastikan namanya adalah nama yang sama karena screening pertama pusat negatif itu adalah cek nama ISSN apakah sesuai dengan nama jurnal jadi kami pernah dapat email dari beberapa yang kami dampingi ternyata kami kok ditolak karena namanya tidak sama dengan nama di ISSN.org makanya nanti kalau memang ada perbedaan nama karena kemarin daftarnya nama ISSN itu ada di segera kontak untuk update nama di ISSN.org baik ini kami rencanakan mau ganti domain mau apa istilahnya pindah pindah hosting ya kita batalkan dulu sampai selesai review Arjuna sama DOAJ supaya tidak ada perubahan perubahan jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan baik mohon dikirim materinya Pak siap terima kasih ada yang mau ditanyakan ya saya kira sudah sangat jelas Pak review-reviewnya segera kami selesaikan supaya ketika proses asesi oleh DOAJ nanti sudah sesuai selanjutnya bisa kontak PAWA ya Pak Andista siap terima kasih Pak Andista selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yulinga oke gimana Pak Alhamdulillah penjelasan dari Pak Andista sudah sangat teringgi dan ini mungkin akan kita aplikasikan khususnya di edusentek tadi banyak masukan terkait yang pengajuan ke DOAJ nanti akan kita sesuaikan dengan arahan-arahan video oke oke Pak kalau dari saya sih sebenarnya yang penting proses perbaikan itu yang berpendampingan karena kadang beberapa pengelola itu juga kurang paham karena ya mungkin masih awam seperti yang disampaikan Pak Andista tadi katanya dengan pemindahan hak cipta yang ada namanya surat pemindahan hak cipta itu dengan bisa contoh jurnal-jurnal yang meneratkan pemindahan hak cipta contoh suratnya seperti apa itu nanti diadopsi dimodifikasi saya sudah bisa kalau dari saya itu saja Pak mungkin kami sementara yang itu apa yang tidak menggunakan copyright agreement jadi diserahkan kepada penulis Pak Andista hak cipta pasti pada penulis jadi penulis itu lebih kita sebagai editoran tidak lipat sebetulnya betul ya ya siap submit dihacunya kapan Pak kalau tidak keliru dua minggu sekitar dua minggu yang lalu ya mudah-mudahan nanti ketika ganti aplikasi tidak diminta update aplikasi yang baru update ulang ya baik terima kasih karena kabarnya kan akan launching mungkin awal bulan atau akhir bulan ini kalau ini yang Arjuna masih belum bergerak ini masih dalam proses usulan Arjuna ternyata kewalahan oh gitu biasa orang Indonesia kalau sudah di beri deadline langsung semuanya submit iya seperti itu kemarin saya memang targetkan Pak Andista di bulan November atau Desember artinya kita di akhir-akhir ternyata dikabari oleh Pak Yulingga bahwa untuk tahun 2020 dimajukan batas akhirnya tidak normal setiap bulan tapi 30 September sudah harus submit akhirnya ya ya ini anggaran kementeran ini banyak dialekan ke covid ya Pak ya akhirnya semua jadi korban Pak untuk hal-hal penting seperti ini kan kita dari satu sisi mau lari tapi sambil ditarik kalau dulu itu setiap bulan keluar betul iya kita Pak Hasan itu kan juga pengelola jurnal di STIQ cepat itu Pak hasilnya ya setiap bulan dicek setiap bulan pleno iya betul sekarang kan SK nunggu Pak Menteri iya iya oh jadi nunggu kan cukup Pak SK dirjen cukup dirjen cukup ya Pak sekarang harus lebih sulit birokrasinya lebih lama bukan sulit Pak lebih lama mejanya lebih banyak mejanya lebih banyak kalau mejanya lebih banyak itu biasanya anggarannya rambat iya terima kasih banyak Pak Yulingga Pak sama-sama Pak selanjutnya bagaimana Pak ini monggo kalau memang sudah selesai dan Pak Mifta juga sudah paham tentang apa yang kami sampaikan dan mungkin perlu pendampingan nanti bisa diajak-beri aja gak apa-apa mungkin ditanyakan di itu yang penting kami mau action diperbaiki dulu Pak kalau sudah boleh Pak diakhiri nanti bisa lanjutkan aktifrasi yang lain terima kasih Pak Yulingga Pak Mifta dan tim dari APPI PT PGRI termasuk Pak Tommy Ristiawan Pak Hasan juga yang berkenan hadir sangat banyak yang sudah kami dapatkan ini sangat berharga sekali bagi perkembangan kami ke depan dan kami juga berterima kasih kepada BPI PT PGRI yang telah memberikan peluang yang sangat berharga dan ilmu yang sangat bermanfaat baik kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah Semoga kita semua terus diberi kesehatan dan hebat terima kasih semuanya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih